Oke bos, salam jumpa kembali lagi di channel kami orang biasa Nah kali ini kami akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membuat video yang kita rekomendasikan bos Video rekomendasi ini kita buat melalui kartu bos Nah seperti apa sih penampakannya Kita buka dulu bos Aplikasi youtube Ya sudah terbuka kita ambil salah satu video saya Contoh yang ini bos Ya kita geser dahulu ke menit Kita play Tunggu sebentar bos Ya yang ini bos Disini sudah nampak direkomendasikan cara upload video yang Kita akan bikin rekomendasi seperti yang tersedia di kolom atas tadi bos Kita keluarkan ini bos Kemudian kita masuk ke google chrome Nah setelah masuk ke google chrome bos Saya sudah masuk ke youtube studio saya bos Untuk bos-bosku semua yang belum masuk ke youtube studio nya Silahkan ketik di kolom pencarian Youtube studio Oke Ya setelah terbuka seperti ini bos Pilih yang paling atas bos Klik saja yang paling atas Ya Lalu untuk menentukan layar akhir sebuah video bos Kita masuk ke kolom pengelola video di bagian kiri bos Kita perbesar Kita masuk ke pengelola video Ya setelah masuk ke pengelola video kita tentukan salah satu video kita yang ingin kita edit Layar akhirnya Kita ambil yang ini bos Yang ini belum saya bikin Video yang paling atas Kemudian kita klik edit Oke sudah terbuka seperti ini bos Kita lihat di bagian atas video Ada kolom kartu Ya Yang ini bos Yang berlogo i seperti ini bos Kartu Oke kita klik Ya disinilah kita akan menentukan Video rekomendasi itu bos Disini kita tentukan dulu Waktunya bos Waktu video itu akan muncul Waktu tulisan rekomendasi itu akan muncul Disini saya sarankan bos Kita sarankan Saya sarankan di menit satu Ke satu Lewat sedikit lah bos Ya saya rekomendasikan karena Karena durasi tonton efektif seseorang itu Itu di menit Ke satu bos Kita ambil ya Misal disini menit ke satu Kosong tiga Oke Sudah kita geser Kemudian kita klik Tambahkan kartu bos Tambah kartu Lalu kita ambil Yang paling atas Video atau playlist Ya Disini sudah nampak bos Tinggal kita klik saja Salah satu Misalnya kita klik yang ini bos Oke Sudah kita klik Kita buat kartu Ya sudah jadi bos Kemudian untuk kartu yang kedua Disini kita diberi Diberi Lima kartu bos Diizinkan membuat lima kartu Selanjutnya Terserah bos Ditentukan Silahkan ditentukan Menit keberapa lagi Yang ingin kita buat kartu Misal disini kita mau bikin Di menit ketiga Keempat Atau kelima Keenam Terserah Disini kita coba Di menit 6 6.10 Kita tambahkan kartu Sama kayak seperti tadi bos Buat Pilih playlist Kemudian kita ambil Salah satu video yang ini Misal kita buat kartu Oke bos Dan ini Perubahannya otomatis bos Jadi Tidak perlu kita Mencari Tombol simpan Disini sudah terlihat Di bagian Atas kanan bos Ya Kita perbesar Ya disini bos Semua perubahan Disimpan Jadi ini otomatis Tersimpan bos Ya Oke bos Seperti itu saja bos Sangat gampang sekali Selamat mempraktekkan Semoga bermanfaat Kalau memang bermanfaat Silahkan Ditekan tombol subscribe Di bawah bos Agar channel ini Makin berkembang Makin semangat Terus kita berbagi bos Dan terima kasih bos Sampai jumpa